Assalamu'alaikum Sobat Haji Mabur, bertemu lagi dalam update info Haji 2021. Akibat pandemi Corona, pada 2020 penyelenggaraan jamaah haji terbatas untuk sekitar 10.000 jamaah haji yang tinggal di Arab Saudi. Tidak ada negara, termasuk Indonesia, yang mengirimkan jamaah haji pada 2020. Apakah penyelenggaraan ibadah haji pada 2021 sudah dibuka penuh? Ada pengurangan jamaah atau pembatasan jamaah? Kurang dari 5 bulan, Kementerian Agama belum bisa memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 karena kepastian penyelenggaraan ibadah haji berada di pemerintah Arab Saudi. Menteri Agama Yakut Holil Qaumas menyatakan, Kementerian Agama RI sudah melakukan koordinasi dengan Duta Besar Arab Saudi untuk RI, serta berkoordinasi dengan otoritas terkait haji di pemerintah Arab Saudi. Sampai dengan saat ini, kepastian ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 belum dapat diperoleh, ujar Menteri Agama dalam rapat dengan Komisi 8 DPR RI pada 19 Januari 2021. DPR meminta Kementerian Agama segera berbagi informasi dari hasil komunikasi dengan Arab Saudi, kemudian disampaikan kepada Panditia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH tahun 2021. Sebelumnya, melalui jubir pada 6 Januari 2021, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Agama aktif melobi pemerintah Arab Saudi agar pemerintah Indonesia mendapatkan kepastian apakah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 tetap diselenggarakan meski pandemi COVID-19 masih melanda. Apabila pemerintah Arab Saudi memberikan kepastian pemerangkatan haji tahun 2021 Masehi atau tahun 1442 Hijriah, Kementerian Agama sudah menghitung asumsi normal perkiraan pemerangkatan klot terpertama dilakukan pada 15 Juni 2021. Menurut Menteri Agama, belum ada kesepakatan kuota jama'ah haji Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi karena masih melihat perkembangan kondisi pandemi COVID-19 di negara pengirim calon jama'ah haji. Jama'ah haji yang akan diperangkatkan pada 2021 adalah kuota yang berhak berangkat pada 2020 yang telah melunasi BPIH, belum sempat melunasi BPIH, serta tidak melakukan pembatalan haji. Kementerian Agama RI telah membentuk tim manajemen haji untuk mempersiapkan mitigasi penyelenggaraan haji 2021 dengan mempersiapkan tiga opsi. Opsi yang dipilih masih menunggu perkembangan kondisi di tengah pandemi COVID-19. Pertama, kuota penuh. Kedua, kuota terbatas. Ketiga, tidak memerangkatkan jama'ah haji. Kemenang melakukan persiapan dengan asumsi opsi kuota penuh. Tampaknya, vaksin COVID-19 akan menjadi persyaratan bagi calon jama'ah haji pada tahun 2021. Karena itu, Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna menyiapkan vaksin COVID-19 yang akan disuntikan kepada jama'ah haji yang akan berangkat. Calon jama'ah haji perlu mendapat prioritas vaksinasi karena jika belum divaksin jama'ah. Pertama, kemungkinan akan ditolak kedatangannya oleh otoritas Arab Saudi. Dua, perlu alokasi waktu, tempat, dan biaya untuk karantina jama'ah sebelum dan setibanya di Arab Saudi. Tiga, jama'ah harus melakukan PCR swap saat karantina sebelum dan setiba di Arab Saudi. Jika kuota haji normal, vaksinasi perlu dilakukan kepada sekitar 257-540 orang yang terdiri atas 221.000 jama'ah haji reguler dan jama'ah haji khusus serta petugas panitia dan pembimbing manasik. Penyelenggaraan ibadah haji 2021 apakah akan dibuka kembali normal? Ada pengurangan? Atau terbatas? Itu bergantung pada kondisi penanganan pandemi corona di negara Arab Saudi sebagai tuan rumah dan negara pengirim seperti Indonesia. Belum pastinya penyelenggaraan ibadah haji 2021 akan berdampak bagi pemerintah. Pertama, persiapan penyelenggara tidak maksimal untuk penyiapan pelayanan kepada jama'ah. Dua, penetapan BPIH telat. Tiga, kemungkinan komponen haji naik. Empat, keterbatasan vaksinasi jama'ah dan petugas. Lima, antisipasi pembatasan umur dan protokol kesehatan. Enam, pengurangan jumlah petugas. Sementara, bagi jama'ah, dampak yang akan timbul. Pertama, sebagian jama'ah tidak bisa berangkat karena pengurangan atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Dua, keterbatasan dalam mengikuti manasib. Tiga, vaksinasi dan protokol kesehatan ketat. Jika penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 di Dunda dikurangi atau dilaksanakan terbatas akan memberikan dampak Pertama, antrean jama'ah yang berangkat haji makin panjang. Dua, penyelenggaraan ibadah haji khusus makin terpuruk dan merugi karena jama'ah tidak bisa berangkat. Sebagai pemerhati dan mantan pengawas haji saya berpandangan dengan melihat perkembangan kasus corona yang masih tinggi kemungkinan besar haji pada 2021 belum normal. Penyelenggaraan haji tetap terselenggara tapi kemungkinan besar dikurangi jumlah jama'ah dengan persyaratan kesehatan dan pembatasan usia vaksinasi dan protokol kesehatan. Apa yang akan terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 merupakan kodar Allah Allah akan mencatat niat para calon tamu Allah Kita doakan semoga Allah mudahkan dan sabarkan jelenggara petugas dan jama'ah haji untuk menuju kebaitullah Assalamualaikum